Apa yang ada di benak kita ketika mendengar kata Papua? Keindahan alamnya yang begitu menawan? Kekayaan budaya dan tradisi yang begitu kental? Atau anak-anak pedalaman yang tertinggal? Taukah Anda, ada hampir 300 bahasa di Papua? Para ahli mengatakan bahwa 20% dari bahasa yang ada di dunia berasal dari Papua. Lantas bagaimana dengan penggunaan bahasa Indonesia di Papua? Karena akses yang dilalui dari desa Wirua, untuk bisa sampai ke desa Wirua itu sangat sulit, sehingga banyak anak-anak yang hanya tinggal di desa Wirua tanpa bisa melihat dunia luar. Akibatnya adalah kebiasaan orang-orang atau anak-anak di desa Wirua menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari mereka, terikut ke dalam kehidupan ke sekolah juga. Itu yang kami rasakan ketika pertama kali guru-guru tangan pengharapan datang ke desa Wirua tersebut. Perbedaan bahasa dan kendala bahasa tak lantas membuat guru-guru pedalaman tangan pengharapan putus asa. Berbagai solusi dan cara mereka lakukan agar anak-anak bisa lancar dan terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Pada saat pembelajaran di kelas, acet kali kami guru-guru itu menggunakan bahasa tubuh supaya bisa mereka mengerti apa yang kami jelaskan. Ataupun karena anak-anak memang kondisinya belum tahu membaca, pada saat itu kan, pada saat pertama kali guru-guru tangan pengharapan datang ke desa Wirua, kami mengajari mereka huruf dulu. Lalu pada saat misalnya kalau mereka belajar huruf J, kata apa saja yang bisa mereka tangkai dari huruf J, dari kata-katanya seperti itu, maka anak-anak sedikit bisa menangkap inewori mereka bahwa ada kata-kata yang dalam bahasa Indonesia yang berbeda dari bahasa mereka sendiri. Upaya guru dalam mengajar anak-anak berbahasa Indonesia yang baik dan benar pun membuahkan hasil. Banyak anak-anak sudah terbiasa dan lancar berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa yang akan mengantar mereka untuk bisa terus menuntut ilmu setinggi-tingginya dan memajukan daerah mereka kembali. Bersama, kita berkontribusi bagi negeri bersama Tangan Pengharapan melalui program sponsorship Guru Pedalaman. Bersama, kita menabur cinta untuk Indonesia.